mulainya tiang dari tahun 2019 tapi ini kok orang tua tiang pertama pun mulai selanjutnya 2020 tiang melanjutkan ini bahan bakunya tiang ambil dari langsung dari pohon pohon kelapa tiang istilahnya kalau bahasa anunya tiang miris pohon kelapanya itu ngambil tuanya dumun tiang miris itu sekitar 12 pohon karena situasi sekademangkin tiang kurangi menjadi lima pohon kalau sebagian besar ke keluhannya pemasaran ke anu keluhannya dan juga persaingan sarang yang arak yang ya yang modern lah istilahnya arak gulo Niko kenten Niko paling istilahnya paling vital lah kalau merugikan tentunya memang sangat merugikan karena kalau dibilang untuk menjalankan tradisi Niko bukan tradisi soalnya Niko bahan bakunya juga dari gula dan juga mereka mereka kalau yang arak gula itu untuk harga itu mereka berani berani istilahnya ngasih harga yang rendah gitu dibanding kita yang arak arak tua istilahnya gitu tua kelapa Jako apalah itu yang lainnya itu kan kita nggak bisa kasih harga yang murah karena kan prosesnya selamat yang Niki nah Niki dados pengrajin arak yang Niki keluhannya tiang Niki masalah pertama pemasaran garis yang kedua pun itu masalah harga itu kendala tiang Niki tim dados pengrajin arak dan kadang-kadang Niki dan ngelakuinnya Mekaryo ngara prementasi ragan dan lantas Niko Mekaryo sempurna bicara Niko angkana untuk kebutuhan hidup nah Niko buntah-buntah mungkin kendalaannya Niko kira-kira sekali tiangki menyulitkan menyulitkan masalah Niko ya tiang pribadi untuk semeton sana Niko Mekaryo arak bulun ke ngiring sarang-sarang kembali kembali ke arah tua karena Niko warisan dari leluhur Niko ciri khas Bali bukan arak bulanya yang ciri khas Bali mudah-mudahan kedepannya arak tradisional ini bisa ya setidaknya untuk di di dalam negeri lah jangan jangan dulu berpikir untuk ke luar negeri gitu intinya untuk di dalam negeri saja supaya aman itu aja dan saya harapkan di tiang Niki banget di tiang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Pak Wayan Koster nah tadi Nabi sudah memperlakukan sudah memlegalikan masalah arak tradisional yang berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Gubernur Bali Pak Wayan Koster yang selaku petani arak saya mengapresiasi perjuangan Bapak untuk menonjolkan arak Bali baik di untuk di nasional maupun internasionalis ya semoga kedepannya arak Bali bisa dikenal lebih luas lagi tu dari kata 나는 semoga tertiaan tu dari kata tau 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 tau